Saat ini saya berada di New York City menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Gaza. Saya diundang oleh Presiden Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Brazil. Hadir pula sejumlah Menteri Luar Negeri, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Perancis, Malta, Al-Jasair, Belanda, Arab Saudi, Jordania, Mesir, Afrika Selatan, Brazil, Palestina, Jerman, dan lain-lain. Di dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, saya mengingatkan tugas Dewan Keamanan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan. Bukan memperpanjang perang atau bahkan memberikan dukungan bagi salah satu pihak untuk melanjutkan perang. Indonesia menyampaikan kembali kutukan terhadap serangan terhadap warga sipil di Gaza. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi. Pada saat pertemuan Dewan Keamanan PBB berselangsung, Indonesia terus melakukan upaya dengan berbagai pihak, antara lain melalui ASEAN, OKI, ASEAN CCC, dan D8 untuk mendapatkan dukungan bagi penghentian kekerasan dan fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. Tiga hal yang diminta Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB di dalam pertemuan hari ini di Markas Besar PBB, yaitu pertama, pentingnya kesatuan untuk terciptanya genjatan senjata. Saya tekankan menjadi tanggung jawab bersama untuk segera menghentikan kekerasan sebelum kemudian meningkat menjadi bencana bagi kawasan dan dunia. Yang kedua, pentingnya memprioritaskan akses kemanusiaan. Saya ingatkan lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar, dan Dewan Keamanan PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan terhadap hukum humanitar internasional. Hal ketiga, kembalikan rasa kemanusiaan ke dalam kerja Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan powernya sehingga menjadi lebih manusiawi. Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Saya ingatkan kita semua adalah manusia. Kita berhak untuk memiliki rumah. Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan pengusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk meng-address situasi di Gaza dan meng-address akar masalahnya, dan menjamin terciptanya two-state solution. Pernyataan saya di Dewan Keamanan PBB saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina. Dekan-dekan media yang saya hormati, pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman. Perbedaan pendapat dan bahkan veto menghalangi kerja Dewan Keamanan PBB. Dengan situasi seperti ini, maka Indonesia termasuk salah satu negara yang mendorong isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat sidang majelis umum PBB yang akan bersidang pada Kamis 26 Oktober, di mana saya juga akan hadir. Rekan-rekan di sela-sela pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini, saya juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri Luar Negeri antara lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Jerman, Malta, Al-Jasair, Jordania, Mesir, dan Palestina. Terima kasih.